Welcome back to my channel and happy new year So this is going to be my first video on 2018 I'm so excited to welcome this year Karena tahun 2017 kemarin banyak banget hal baik yang terjadi dalam hidup aku Dan aku harap tahun 2018 akan lebih baik lagi So di video kali ini aku membuat tutorial makeup Dengan menggunakan beberapa produk yang sebelumnya belum pernah aku coba Untuk menghasilkan look yang seperti ini Yes, it's easy, it's simple Like I hope 2018 is going to be So if you're interested to know how I achieve this look Just keep on watching Nah ini bare face aku Pertama-tama aku mau mulai dengan shooting refreshing water dari Biodarma Jadi aku gak pernah skip tahapan ini Karena ini yang bikin muka aku tuh seger banget Jadi kita tunggu aja sampai dia meresap Ke kulit Baru kita lanjutin ke tahap berikutnya Nah kalau tadi udah meresap Kita lanjutin aja dengan intensely revitalizing facial oil Ini dari The Body Shop Aku suka banget pake ini Karena langsung bikin kulit kenyal seketika Jadi ini dua drops aja Dan kita baurin ke seluruh aja Terus kalau visualnya sudah meresap Kita lanjutin dengan 2 in 1 Makeup & Concealer Ini dari Revlon Jadi ini aku belinya kemarin di Singapura Dan aku belum coba sampai sekarang Nah yang disini ini adalah concealer Dan yang gede ini adalah foundationnya Nah aku akan ambil foundationnya dengan tapered foundation brush Daryl Technique Jadi ini bentuknya tuh cream Begini compact cream Dan Sangat pigmented Oke aku mau ratain dulu Jangan menggunakan brush ini Terus itu aku akan lanjut menggunakan Beauty Blender Yang aku pake ini yang shade scent Jadi lebih masuk di warna kulit aku Terus kita ratain lanjut pake Beauty Blender Di dub dub gitu Yuk kita blending aja Sampai dia rata Nah terus aku mau ambil Concealernya Yang disini Kita blending lagi Dengan menggunakan Beauty Blender Terus aku akan set mukaku Dengan menggunakan Wardah BB Lightning Cake Powder Yang seperti ini Terus aku mau menggunakan Yang Mizu Pra Wow Ini yang dark shade Kita akan bingkai mata Terus aku melanjut ke mata Ini aku mau pake yang L'Oreal Stylus Milky Yang ininya shade 103 Almond Pink Nah ini aku mau taruh Di seluruh lid aku dulu Terus aku mau tambahin warna Dari Beauty Creations Eyeshadow Palette Yang seperti ini Untuk memberi efek smokey Di outer cornernya Pilih yang warna ini aja Terus aku mau pake Revlon Ultimate All in One Mascara Jadi untuk look kali ini Aku gak pake Eyeliner Terus aku mau pake bulu mata Ini dari Tux Laces Terus aku mau contourin Dengan menggunakan Wet n Wild Mudah hit the pan Nose contour Cuga Terus lipstick aku mau pake Dua dari NYX Ini yang NYX lingerie Yang shade seduction Dan yang ini NYX butter gloss Yang shade Devil's Food Cake Terus aku mau pake highlighters Yang dari Fenty Beauty And that's the tutorial Pastinya gampang banget Untuk kalian ikutin And I also got surprise for you Karena besok adalah Hari Uang Tanaku Jadinya aku udah menyiapkan Beberapa Produk Untuk aku jadikan giveaway Untuk kalian Tunggu aja di Instagram aku Karena nanti akan aku post Di sana Oke I think that's it See you on the next video Bye 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 Terima kasih.